Ketika cinta menyentuh kita, seluruh kehidupan kita akan berubah. Cara pandang kita akan berubah. Ada cerita bagus dari India adalah Resi Agastya yang nanti dalam versi tertentu Bilolah nanti yang ketika hijrah ke Indonesia dikenal sebagai Semar. Itu awalnya pendeta yang keras sekali karena dia memegangi fikir kalau bahasa Islamnya. Cuma nanti ada beberapa tragedi dalam kehidupannya termasuk ketika dia jatuh cinta dengan anak sahabatnya sendiri. Dan kemudian menyesali beberapa perbuatannya, kemudian dia pergi dari negerinya karena rasa sesalnya itu antara lain. Terus dia katanya, ceritanya termasuk datang ke Indonesia, disini dikenal sebagai Semar. Nah itu salah satu contoh bagaimana ketika cinta menyentuh seseorang, hidupnya berubah. Jadi ketika cinta menyenggol kita, orang yang keras itu bisa jadi lembut. Yang selama ini kaku, kalau nulis makalah aja popi paste, sekarang bisa bikin puisi. Ketika dia jatuh cinta. Kemarin nontonnya film laga, film action, sekarang nontonnya sinetron. Kenapa cinta bisa mengubah orang? Cinta pada apapun. Nah, katanya Kikega juga, tapi poin yang kedua ini saya potong-potong di beberapa paragraf panjang. Manusia terlahir ke dunia ini untuk memberi dan menerima cinta. Tanpa pengalaman cinta, hidup menjadi hampa. Ini hanya bisa dirasakan oleh yang ngalami, yang tidak ngalami belum. Itu menunjukkan bahwa hidupmu hampa tapi kamu tidak terasa. Baru setelah kamu jatuh cinta, kamu ngerti. Ternyata ada yang sangat indah, ada yang lebih indah dalam hidup ini yang selama ini belum kamu tahu. Dan kita diturunkan ke muka bumi itu sebenarnya untuk memberi dan menerima. Apa yang diberi dan diterimakan, cinta. Itu maunya Allah sebenarnya. Yang ketiga, tidak ada ruginya orang mencintai. Pasti untung. Meskipun ditolak, meskipun tidak ditanggapi, meskipun dicuai, meskipun kamu dapat sakit. Pasti untung cinta itu. Dalam cinta kamu belajar banyak. Pelajaran paling berharga dari cinta adalah mengalahkan egumu sendiri. Tidak gampang mengalahkan ego itu. Mengalahkan aku itu tidak gampang. Tapi orang yang jatuh cinta bisa belajar teori yang luar biasa untuk mengalahkan ego. Cintailah yang kamu benci. Itu nanti ego yang selama ini ingin mengalahkan itu otomatis hilang. Kayak orang tua sama anaknya. Itu kan tidak pernah berpikir dirinya sendiri. Tapi yang difikir selalu, apa keinginan, apa maunya putra-putrinya. Itulah cinta. Kalau hubungan manusia semuanya semacam ini, ya dunia damai. Maka, sentuhlah semua orang dengan cinta. Biar apa, biar tidak ada yang rugi. Cinta membuat hidup lebih hidup. Cinta merupakan karakter paling luhur dari manusia. Saya tidak perlu penjelasan. Kalian sudah mengerti sendiri. Dan cintalah yang memanusiakan manusia. Ini berarti apa? Dasar eksistensial manusia itu sebenarnya cinta. Yang membedakan dengan semua makhluk yang lain. Itu cinta. Cinta memanusiakan manusia dan membuat orang jadi lebih baik. Tadi kan cinta membuat orang berubah. Dan perubahan karena cinta itu pasti perubahan ke arah yang lebih baik. Kalau tidak, ada yang salah dalam prosesnya. Kalau gara-gara cinta kok kamu jadi ngamuan. Pasti itu bukan cinta. Saya cinta Tuhan, Pak. Saya cinta agama. Kok hasilnya merusak? Perlu ditelusuri lagi. Mungkin itu bukan cinta. Cinta tidak mungkin melahirkan kejelekan. Tidak mungkin melahirkan kerusakan. Ada yang keliru dalam rumus cintamu. Dan cinta memberikan sense of purpose. Cinta membuat hidup lebih bermakna. Membuat orang punya tujuan. Sekarang orang punya makna hidupnya. Ada tujuannya. Kemarin mekanis saja. Tapi begitu orang jatuh cinta. Ada tujuannya apa yang dicintai? Jadi, hidupnya tidak hampa. Kenapa tidak hampa? Sekarang hidupnya punya makna. Maksudnya dimana? Yang dicintai. Jadi, Nah, terus katanya Kikegat. Kalau ada yang bilang bahwa dirinya manusia itu mengandung unsur ketuhanan. Kalau dalam Islam, Wanafahofihi minruhi. Yang dimasukkan unsur ketuhanan dalam diri manusia itu cinta. Cinta yang sejati. Bukan sekedar suka ingin memiliki atau ingin menguasai. Tapi benar-benar cinta. Itulah yang ditiupkan oleh Allah. Unsur ilahi yang ada dalam diri kita. Nah, itu katanya Soren Kikegat. Jadi, ini rumus pertama cinta. Cinta itu sangat manusiawi dan sangat ilahi. Cinta itu kemanusiaan dan sekaligus ketuhanan. Cinta itu karakter manusia yang paling dasar. Sekaligus karakter ketuhanan dalam diri manusia. Nah, itu rumusnya Soren Kikegat. Kalimat-kalimat ini kan kamu bisa ketemu di banyak puisi-puisi cinta. Saking seringnya kamu ketemu sampai tidak ngefek lagi sekarang. Ya kan? Kalau ada orang ngomong cinta adalah segalanya. Kamu paling alah, prek. Iya, karena sudah terlalu sering kamu dengar di banyak lagu. Di banyak sair, di banyak puisi. Hidupkan lagi itu. Karena kemuliaanmu tergantung pada bisa tidak kamu menghidupkan cinta dalam hidupmu. Ada teori yang lain dari Kikegat, cinta, dan penderitaan. Ini filsafatnya saya ambil untuk menulis buku Risalah Patahati itu. Yang saya tulis tahun berapa itu. Jadi, cinta itu sangat dekat dengan penderitaan. Penderitaan adalah bagian paling penting untuk kita mengenali cinta. Mustahil kita mengalami cinta sejati kalau kita takut terluka. Kalau ada orang yang tidak mau disakiti, tidak mau susah dalam cinta, itu bukan cinta. Jadi, cinta itu memang gandenganya penderitaan. Ya, kayak tadi loh. Tidak menderita gimana kamu biasanya bangunnya jam 8, sekarang jam 7 harus sudah jemput kuliah. Itu kan penderitaan. Pengorbanan luar biasa itu. Belum lagi korban kuota. Kalau WA nan, kalau nelfon tidak ada habis-habisnya. Balas-balasan WA, tidak berhenti-berhenti. Yang satu ngirim, sudah ya. Ya, sudah. Oke ya, oke. Terus men. Tidak ada habisnya. Miss you, miss you too. Miss you juga, miss you too. Balak-balik, tidak bantai-antai. Nah, iya. Jadi, kalau ngomong sampai berjam-jam, sampai HP-nya sampai harus ke dekat coloan. Dan sini dekat coloan, tidak selesai-selesai. Lu itu bukan pengarbanan, itu penderitaan lu luar biasa. Kalau yang tidak mau susah, tidak bukan cinta. Cinta gandengane, penderitaan. True love harus dialami dengan penuh rasa pahit. Sakit. Ya, sakit yang sejati apa? Karena kamu harus membunuh egomu. Jatah makan tinggal sedikit, harus nerapil. Nah, itu kan korban. Tapi kamu kan senang korbannya. Ha, kekatnya kan pahit, itu. Tapi karena kamu tahu. Ia kan pahit, itu nerapil, itu. Duit tinggal segini-gininya harus nerapil. Tapi kalau itu cinta sejati, sakitku enggak masalah. Kenapa? Karena aku sudah bisa mengalahkan egoku sendiri. Justru kesusahan demi kesusahan itu membuat cinta semakin erat, semakin rekat. Dan cinta jadi agung karena pengorbanan-pengorbanan ini. Coba dilihat kisah cinta-kisah cinta besar itu kan. Hasilnya rota-rota ya tragis. Laila Majnun, Romeo, Juliet, itu kan tragis. Coba hasilnya happy ending itu kamu sudah lupa ceritanya. Kayak film India, film Anu, itu kan enggak terlalu monumental. Dia monumental ketika kelihatan besar, kelihatan mewah ketika ada pengorbanan besar. Jadi cinta dekat dengan penderitaan. Ya kayak katanya Pak Kai itu loh. Di Surukokong itu kan. Begitulah cinta, deritanya tiada akhir. Tapi Pak Kai itu ngerti, begitu kan tetap dia bolak-balik jatuh cinta lagi, jatuh cinta lagi. Karena memang cinta itu membahagiakan meskipun berat. Ya yang ngalamin mesti ngerti. Bagaimana beratnya energi dari yang namanya cinta. Jadi cinta dekat dengan penderitaan. Oke, kita lanjutkan di work of love. Hati-hati. Kalau tadi kan ilustrasinya cinta romantik. Nah cinta romantik enggak terlalu disukai kegegat. Sebenarnya cinta yang sejati itu cinta sesama. Diawali dari dia ngeritik jaman pencerahan. Jadi kritiknya di awal tadi. Ada problem cinta hari ini. Yaitu egoisme manusia. Manusia modern itu sangat egois. Apa-apa ukurannya dirinya sendiri. Bahkan tadi cinta yang luhur dengan segala pengorbanannya dirumuskan sendiri oleh manusia modern berdasarkan akalnya. Sehingga cinta kelihatan remeh. Jadinya roman-roman yang agak kicisan itu. Jadi dia mengkritik orang yang terlalu menekankan pada rasio. Termasuk dalam agama. Ada banyak hal yang enggak bisa dijangkau oleh rasio. Termasuk keimanan. Penghayatan individual. Termasuk penghayatan manusia dalam cinta. Jadi bahkan agama itu kan ada pertandingan konsep ketuhanan. Setiap kepala merumuskan Tuhannya sendiri. Itu kalau di kalimat paling awal. Paganisme. Kita punya berhala sendiri-sendiri. Selama ini kamu mengkritik Tauhut. Sebenarnya yang kamu berhalakan adalah konsep Tuhan yang ada di kepalamu masing-masing. Salahnya bukan apa. Salah Pak saya mengkonsep Tuhan enggak. Kesalahannya apa. Kamu bertuhan dengan dasar rasio. Itu enggak nyambung bagi kiketan. Agama itu penghayatan individual. Dasarnya pengalaman keagamaan. Jangan dilandaskan pada rasio. Kalau dilandaskan pada rasio. Yang kamu sembah konsep Tuhan versimu. Berhala Tuhan yang ada di kepalamu. Ya selama ini banyak orang tanya. Pak bukankah yang kita sembah Tuhan versi kita masing-masing. Iya kalau kamu pakai rasio. Jangan pakai rasio. Agama itu penghayatan individual. Pakailah rasa alami langsung. Kedekatan dengan Tuhan. Bukan difikirkan. Itu kritiknya. Kikekat pada zaman pencerahan. Jadi manusia itu egois. Mengandalkan rasionya. Padahal rasio itu lemah. Cinta pun dirumuskan dengan tolok ukur dirinya. Diam-diam setiap orang ingin jadi Tuhan. Diam-diam dia ingin konsepnya benar semua. Diam-diam dia ingin semua orang patuh padanya. Pada kebenaran yang dia yakini. Itu kan semua orang ingin jadi Tuhan. Dulu zaman pencerahan. Gak tahu kalau zaman sekarang. Masih ada gak orang yang. Menuhankan dirinya. Memaksa orang harus setuju kebenarannya. Itu berarti menganggap dirinya Tuhan. Nah ini dia mengkritik. Zaman pencerahan begitu. Padahal manusia itu karakternya apa? Tidak cukup diri. Manusia itu lemah. Karakternya kurang. Dia gak bisa jadi sandara. Manusia itu serba tidak kuasa. Manusia itu serba terbatas. Serba kurang. Maka dia gak bisa dijadikan sandaran kebenaran. Disitulah pentingnya Tuhan. Jadi kebenaran jangan disandarkan pada manusia. Sandarkan pada Tuhan. Berarti semua pikiran, semua perilaku kita. Jangan disandarkan balik ke kita lagi. Wom kita itu lemah. Sandarkan pada Tuhan. Cirinya apa? Nah terus mana yang secocok dan bisa disandarkan pada Tuhan itu? Cirinya perbuatan, cirinya pikiran yang bersandar pada Tuhan. Itu perbuatan yang jenisnya cinta. Gasa Tuhan sama dengan maha cinta. Ukuran kebenaran. Tadi kan kebenaran harus didasarkan Tuhan. Parameternya apa? Cinta. Kalau itu sudah cinta, pasti benar dan pasti baik. Jadi tidak ada yang lebih benar, yang lebih baik selain Tuhan. Dan parameter indikatornya itu cinta. Cinta yang kalau bahasanya digegas. Cinta yang memberikan pipi kiri saat pipi kanan ditampar. Versi Kristiani atau versi Islam. Cinta yang mendoakan musuh. Kayak Nabi Muhammad waktu dilempari di to'if. Oleh masyarakat to'if gitu kan. Ekspresi cinta yang dikeluarkan. Bukan ekspresi balas dendam. Meskipun kalau Nabi mau bisa saat itu juga dilulurantakan. Tapi Nabi malah berdoa. Allahummahti qaumi fa'inahum layak lamun. Ya Allah. Kasihi daya mereka. Karena mereka ini orang yang tidak mengerti. Kalau Nabi berdoa begini memang berdoa karena sayang. Kita sering ngomong semoga kau didapat hidayah itu dalam rangka melecehkan. Kan banyak sekarang kan di Facebook-Facebook itu kalau sudah gegeran. Tak doain kamu dapat hidayah. Itu bukan doa. Karena nadanya nada melecehkan. Nada untuk ngomong bahwa kamu sesat. Tapi kalau Nabi tidak. Nabi memang ingin mendoakan. Karena Nabi tahu fa'inahum layak lamun. Nah itu ini ekspresi cinta namanya. Dari cinta tidak mungkin keluar yang jelek. Memusnahkan itu kan jelek. Balas dendam itu kan jelek. Dari cinta hanya keluar yang baik-baik. Nah. Oleh karena itu. Relasi dengan orang lain. Adalah relasi cinta. Dirinya cinta itu apa? Tadi ya. Rendah hati. Berarti tidak merasa besar. Tidak merasa dia satu-satunya yang benar. Menyangkal diri. Egonya dikalahkan. Tidak egois. Dan tidak pilih kasih. Tidak berpihak. Semua manusia sama. Semua manusia. Di level dia manusia itu sama. Setelah semua topengnya tadi dibuang. Sama. Tidak pilih kasih. Itu ekspresi cinta. Justru katanya Kikegat. Kalau tadi kan kita diam-diam ingin jadi Tuhan. Kalau kita mencintai seluruh manusia. Saat itu juga kita mengilahi. Mengilahi itu kita mirip Tuhan. Kenapa? Kita mirip Tuhan. Karena Tuhan mencintai semua makhluknya. Termasuk manusia. Tanpa pilih kasih. Jadi justru dengan membuang ego. Membuang keinginan. Membuang kayak tadi kita ingin menang sendiri. Ingin benar sendiri. Segala ego kita. Karena diam-diam kita ingin jadi Tuhan. Kita ganti dengan cinta. Justru ketika kita melakukan cinta. Kita otomatis kayak Tuhan. Sudah. Kayak Tuhan dalam hal apa? Dalam hal mencintai. Jadi gak usah dicari lagi. Gak usah pakai ego untuk kayak Tuhan. Tapi untuk seperti Tuhan. Kita menggunakan jalan cinta. Cintailah sesama. Sebagai sama-sama manusia. Tanpa pilih kasih. Tanpa berpihak. Tanpa berpihak itu berarti. Bukan kelompoknya saja. Bukan golongannya saja yang dicintai. Tapi ya semuanya. Kenapa? Karena semuanya manusia. Al-Quran itu selain ngomong. Ya ayuh ala dina al-manu. Di banyak ayat kan juga ngomong. Ya ayuh hannas. Jadi. Wahai seluruh manusia. Berarti Allah juga ngakui seluruh manusia. Gak cuma yang beriman saja. Nah itu kalimatnya. Never kiss. Loving a person. And never give up. Hope for him. Forever the prodigal son who had fallen most loud could still be safe. The bitterest enemy and also who was your friend could again be your friend. Love that has grown cold can kindle. Jangan pernah berhenti mencintai seseorang. Dan jangan pernah menyerah berharap pada seseorang. Jadi. Jangan putus asa untuk mencintai. Cintailah terus. Bahkan. Anak yang paling jahat. Orang paling jahat. Cintailah dia. Karena masih ada harapan. Jangan putus harapan. Musuh yang paling pahit. Musuh yang paling menyusahkan. Dan juga temanmu yang mungkin menyakitimu. Tetaplah dia dicintai. Karena cinta itu. Cinta yang sudah dingin itu bisa panas lagi. Bisa hidup lagi. Terus hidupkan cinta sesama. Jadikan ini prinsip. Karena hidup yang berpegangan pada prinsip ini. Adalah hidup yang bahagia dan membahagiakan orang. Meskipun dalam prakteknya kelihatan tadi adalah penderitaan-penderitaan. Jadi. Never kiss a living person. Jangan berhenti mencintai. Tidak harus orang lain tahu bahwa kamu mencintainya. Tidak harus kamu deklarasi. Saya cintai kalian semua. Tidak harus begitu. Cukup kamu cintai saja. Dan lakukan segala yang menunjukkan bahwa kamu memang cinta sama mereka. Apa sih baiknya cinta sesama itu? Cinta sesama itu punya tiga kebaikan. Keteguhan atau konsistensi. Otonomi dan signifikasi. Keteguhan itu. Konsistensi itu. Satu-satunya kebaikan. Yang tidak situasional itu cinta. Sabar. Kadang-kadang situasional. Di titik tertentu ekspresikan ketidaksabaran untuk memberi pelajaran. Kemudian banyak. Jujur mungkin di level tertentu, dalam situasi tertentu, ada kalanya kita dikit-dikit harus bohong. Situasional. Tapi kebaikan yang tidak ada kecualinya itu cinta. Di level apapun ekspresikanlah cinta. Kebaikannya apa? Kebaikannya apa? Konsistensi, keteguhan. Kalau bahasa agamanya istiqomah. Dengan kita mencintai, kita belajar istiqomah. Tidak mencelah-mencelah. Yang kedua, cinta adalah simbol dari kebebasan. Cinta itu tidak bisa. Kalau tadi jujur itu bisa dimanipulasi. Tapi cinta tidak bisa. Kamu tidak bisa membohongi dirimu sendiri. Itu cinta beneran atau cinta palsu. Jadi, orang mencintai atau tidak mencintai, itu bebas. Simbol dari kebebasan. Itu satu-satunya yang pilihan. Orang tidak bisa dipaksa mencintai. Dipaksa kawin bisa. Dipaksa mencintai tidak bisa. Jadi, dipaksa menikah bisa. Kalau kamu tidak menikah, awas. Itu bisa. Siti Nurfaya itu kan bepinnya bisa menikah. Tapi, dipaksa mencintai tidak bisa. Maka, cinta simbol otonomi. Dalam cinta ada kebebasan. Cinta itu memberi dan menerima secara bebas. Kamu jatuh cinta luar biasa dan ditolak secara luar biasa juga. Itu kan bebas. Tidak ada yang bisa menyelah. Tidak ada yang bisa membantah. Otonomi. Yang ketiga, signifikasi. Cinta itu membuat kita merasa berharga yang pertama. Kemudian, membuat kita dekat sama Allah. Kemudian, ketika kita merasa berharga dan dekat sama Allah, membuat kita bersyukur. Kenapa kita bersyukur jadi orang yang berharga? Di mana letak harga kita? Karena kita dekat sama Allah. Jadi, signifikasinya di situ. Maka, hiduplah dalam cinta karena dalam cinta ada keteguhan, ada otonomi, ada signifikasi. Cinta membuat kita jadi manusia yang penuh, berkarakter ketuhanan, manusia yang bebas, dan manusia yang berharga. Di luar ini, relasinya perlu dipertanyakan. Karena relasi yang paling agung itu relasi cinta. Cinta itu ekspresi dari orang yang mencintai, bukan yang dicintai. Maksudnya, sibuklah mencintai. Tidak usah berpikir, apakah kamu dicintai balik apa tidak. Those who think they can love only the people they prefer do not love at all. Yang masih pilih-pilih cintanya. Ada yang dicintai, ada yang dibenci. Sebenarnya belum mencinta. Love discover truth about individual that others cannot see. Nanti cinta akan mengungkap siapa dirimu sebenarnya. Kebenaran-kebenaran tentang dirimu yang selama ini tidak kelihatan. Itu kalimatnya Soren Ki Kegat.